Timnas Bulutangkis Indonesia gagal raih medali di ajang ASEAN Games 2022 yang digelar di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Hal ini menjadi catatan buruk dalam sejarah Bulutangkis Indonesia. Sebab, ini adalah kali pertama Timnas Bulutangkis gagal mendapatkan medali ASEAN Games yang bergulir sejak 1962. Pada Jumat 6 Oktober 2023, Kontingen Bulutangkis Indonesia ditargetkan mendapat 3 medali emas pada ASEAN Games 2022. Wakil Indonesia sebenarnya melaju di nomor berregu putra, ganda putra, tunggal putra, dan tunggal putri hingga babak perempat final. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Antoni Sinisuka Ginting, dan Gregoria Mariska Tunjuk. Namun mereka dan tim berregu putra kalah di babak tersebut. Karena kekalahan ini, pihak PBSI belum bersedia memberikan komentarnya. Meski kali ini gagal, tak dipungkiri timnas Indonesia telah banyak meraih prestasi di ASEAN Games. Pada 1962, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dan berhasil meraih 11 medali emas. Lima diantaranya berasal dari Pulutangkis. Capaian itu membuat Pulutangkis sebagai penyumbang medali terbanyak kala itu. Salah satu penyumbang medali terbanyak yakni Minarni yang meraih 3 medali emas. Hingga 2018, timnas Pulutangkis Indonesia berhasil meraih total 28 medali emas. Pulutangkis jadi cabang olahraga penyumbang medali emas terbanyak selama rentang waktu tersebut. Kekalahan pun hanya dialami dua kali dalam periode itu. Yakni pada ASEAN Games 1986 di Seoul dan ASEAN Games 1990 di Beijing. Walaupun begitu, atlet Indonesia tetap mendapat medali perak dan perunggu. Lebih lanjut, ini dia daftar perolehan medali Pulutangkis Indonesia selama perhelatan ASEAN Games sejak 1962 hingga 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!